Hai putih penumpang mas bukit-bukit selamat gantung ngakri ngomong-ngomong ini cowok trok miloniku asalipun nyopet aku ngati-hati gboten sembrono eh lepupami pasir botonopono sembrono oleh coro utahun iku namung pasir laleng ngerti nyowo mas eh oke oke sami sami begini suasana pagi hari di ujung jembatan dembo yang paling barat atau ujung jembatan tembok bagian barat masuk ke desa Ngadirojo Ketelamatan Ngadirojo Kabupaten Patitan suasananya sangat indah sekali Hai pemandangannya pun juga indah masih banyak ditumbuhi aneka tumbuhan hijau yang menghiasi kawasan ini kita saksikan bersama-sama pemandangannya pun indah kepada teman-teman pemirsa sahabat dimana saja anda berada semoga tetap sehat tetap dimudahkan segala kursanya dan dilibatkan rezeki yang menipah ruah di salah satu opojenenge salah satu daerah ke daerah atau tempat di bagian idul pulon jembatan dembo ini ada kegiatan warga desa tidak asing lagi beliau adalah bernama Bapak Kang Doko Kang Doko salah satu warga desa Ngadirojo yang getol bekerja apapun dilakoni mulai dari dari ngarit epek wedi terus nyang sawah dan sebagainya dan ini salah satu kegiatan di pagi hari Pak Doko adalah mencuci mobil pribadi ini Pak Doko orang kaya jadi ini punya mobil dua ini satu ini dua jangan disangka tidak punya Pak Doko itu orang kaya itu bayangkan dari dari apa bekerja sebagai kusung wedi sampai di sawah tetap punya dua mobil saya kata berbincang-bincang dengan Pak Doko yang mau Oh sebagai inspirasi untuk kehidupan di desa Hai Kang Halo kipul kabarnya Mas sehat Alhamdulillah Alhamdulillah kelihatan gwe sami-sami ya aku wong tak kalau putih buka-buka diapur aku jujur eh setoh itu itu teh mobil ini Alhamdulillah Alhamdulillah langkang nyambut damel banget apa lewek di weh mesin namun topok nyambut damel sing penting singa singa pedamelan itu penting ikutipun syukuri ya ya kurikutan ini kuget anggih abot banget apa pembuatan mikul buat ngjendron iya pelupon itu teh comun sabar ee agg ikut pari nge-sehat liku kunci nomor setunggal Mas tunggu sempat ini juga tak apa lagi lebih ke-dew kok weh kubiluru Ternyata Pak Doko itu buruh, bukan punya sendiri, tetapi ini sebagai inspirasi, walaupun di desa itu memang begini, ada yang tukang cuci mobil, tukang usung kayu, tukang pekerja. Dan Pak Doko ini, saya salut sekali dengan beliau, warga desa yang getol bekerja, tidak pernah kendor. Ya oke, sekian dulu, ya sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalam. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.